Intro Kampung Tobati di distrik Jiapura Selatan merupakan salah satu desa wisata di Papua yang memiliki keunikan tersendiri. Nama Tobati diambil dari kata tap yang berarti matahari dan badik naik atau terbit. Suku Tobati yang mendiami kampung tersebut memiliki kepercayaan pada leluhur mereka bahwa orang-orang tua masa lalu menyatu dengan alam dan matahari dianggap sebagai tetemanis atau yang maha kuasa. Kampung ini seringkali disebut-sebut mirip dengan bora-bora di Polinesia yang amat tersohor. Siapa sangka bila di Indonesia Timur juga ada tempat yang tak kalah indahnya. Kampung Tobati berada di Teluk Yuteva dan di kampung ini wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas. Dari ekowisata bakau, mengunjungi situs prasejarah, mengunjungi beberapa objek wisata, menyaksikan aktivitas masyarakat, dan tak lupa mencicipi kuliner yang khas. Memasuki era kampung Tobati, Anda akan melihat bangunan rumah yang terdiri dari tiga golongan yaitu rumah permanen, semi-permanen, dan temporer. Ketiga rumah tersebut digolongkan berdasarkan komposisi bangunan rumah. Rumah temporer biasanya dibangun untuk kebutuhan mendesak atau darurat. Kampung Tobati juga dikenal dengan sebutan kampung nelayan, karena lokasinya memang berada di Teluk. Anda bisa melihat rumah-rumah dibangun di permukaan air dan disangga oleh kayu-kayu. Karena banyak rumah didirikan di atas air, Tobati juga dikenal dengan nama Kampung Terapung. Meski terletak di Teluk, kampung ini juga dikelilingi daratan yang indah. Masyarakat pun tak melulu mengandalkan sumber daya laut untuk kehidupan sehari-hari. Tapi mereka juga membedaikan sayur, bunga, dan buah secara hidroponik. Tak heran bila di halaman rumah warga sempat sering ditemukan pot-pot sayur dan buah tersusun rapih. Misatawan juga bisa mencoba kuliner unik yang ada di Kampung Tobati, yaitu Bionor dan Fot-Fot. Namanya mungkin belum sepopuler Papeda, tetapi tak ada salahnya untuk mencoba dua makanan tersebut. Bionor adalah molusca atau siput cangkang putih yang biasa dimasak sederhana dengan dioseng kemudian disantap bersama nasi. Sedangkan Fot-Fot terbuat dari singgong yang dibentuk bulat-bulat seperti bakso untuk teman makan nasi atau sagu. Fot-Fot juga biasa disantap bersama Bionor. Ada cerita unik di balik kuliner Bionor. Siput tersebut biasanya diambil dari hutan bakau di sekitar Teluk Yuteva. Kawasannya biasa disebut hutan perempuan karena memang hanya kaum perempuan yang boleh berada di sana. Para laki-laki tugasnya melaut dan dilarang masuk dan mendekati hutan perempuan atau akan mendapat sanksi bila melanggar. Di Kampung Tobati, perempuan punya peran penting dalam merawat lingkungan, termasuk hutan bakau dengan sumber dehayati yang melimpah. Dari hutan bakau sebenarnya para perempuan tak hanya mengambil bianor, tapi juga kepiting, udang, ikan, kayu bakar, dan tumbuhan jamu. Kawasan bakau di Kampung Tobati juga dijadikan sebagai tujuan ekowisata pertama di Jepura. Selain menyajikan pemandangan Teluk Yuteva, wisatawan perempuan juga dapat masuk hutan perempuan dan berinteraksi dengan masyarakat yang sedang berkegiatan. Di Kampung Tobati ada sebuah area yang disebut Lapangan Timbul Tenggelam. Kunikannya adalah area tersebut, akan tertutupi oleh air saat pasang dan kembali muncul ketika air surut. Pada saat muncul tentunya pengunjung bisa berjalan-jalan dan berkegiatan di area berpasir putih tersebut. Tak jauh dari sana ada Pulau Matthew Deby, yang jadi destinasi wisata rohani, sejarah, dan alam. Kampung Tobati sendiri merupakan pusat penyebaran agama Kristen Protestan di Jepura. Selanjutnya, Anda bisa melihat-lihat bangunan rumah adat yaitu Kariwari yang berbentuk limas dengan tinggi 20-30 meter. Rumah adat ini dulunya berfungsi sebagai kantor kepala adat. Sedangkan untuk tempat tinggal, ada rumah adat suai. Meski keduanya memiliki bentuk serupa, pada bagian dalam rumah suai terdiri dari ruangan untuk kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan halaman belakang. Kemudian ada situs perasejarah Gunung Serobu, yang memiliki kondisi alam berupa bukit berkontur mulai dari landai hingga terjal, dan terbentuk dari batu gamping koral. Di situs ini banyak ditumbuhi tanaman beringin, kayu besi, matowa, sarang semut, anggrek, kayu besi, dan kelapa. Ada beberapa peninggalan megalitik yang ditemukan di situs ini, yaitu menhir, dolmen, pundan berundak, batu temugelang, dan struktur batu bekas pemukiman. Banyak pula ditemukan fragment gerabah dan cangkang kerang di beberapa titik. Balai Arkeologi Papua juga menemukan beberapa arca peninggalan manusia perasejarah. Arca berukir motif manusia ditemukan di areal pemakaman. Peninggalan arca tersebut menunjukkan peradaban yang sangat tinggi. Pada masanya, dari detail setiap motif ukiran, diperkirakan masyarakat Serobu telah hidup pada 1720 tahun yang lalu atau sejak abad ketiga atau keempat. Tim Eljian Media laporkan. Terima kasih telah menonton!